ada kejadian di zaman Rasulullah ada namanya Suhail bin Amr namanya siapa? Suhail bukan Suhail 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 dari kata sahal kata tasgir ya Suhail bin Amr beliau ini tadinya termasuk dari golongan kafirun termasuk dari golongan orang-orang kafir tadinya musuhin nabi masuk di gennya Abu Jahal temannya Abu Gosop masuk di geng situ musuhin nabi luar biasa dia orang yang pintar bahasa Arabnya luar biasa orang Arab itu punya tingkatan bahasa Arab gak semua orang Arab ahli bahasa Arab tidak semua orang Arab bisa ahli bahasa Arab bahasa Arab itu ada tingkatan yang luar biasa Suhail bin Amr ini ahli bahasa Arab bahasa tinggi, ahli pidato dia kalau orang Indonesia bilangnya apa? orator apa? orator betul ya? ahli apa? oh ahli pidato dia bisa pengaruhin orang luar biasa karena dia ada di gengnya Abu Jahal luar biasa ucapan dia ini kadang-kadang tidak baik banyak tidak baiknya terhadap perjuangan nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa'alaikum warahmat salallahu alaihi wa'alaikum warahmat salallahu alaihi wa'alaikum warahmat singkat kisah singkat kisah ada kemudian perang apa? perang badar Suhail bin Amr ini luar biasa mulutnya paling dibenci sama muslim dengerin baik-baik mulutnya ya mulutnya ya paling dibenci sama muslim nyelekit kalau ngomong nyakitin kalau ngomong nyusahin muslim kalau ngomong perang badar terjadi Suhail bin Amr ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa'alaikum warahmat jadi apa? dia jadi tawanan kaum muslim ketangkap dia sekarang dia apa? ketangkap Sayyidina Umar ibn al-Khattab usul aman nabi salallahu alaihi wa'alaikum warahmat ini dibunuh-bunuhin aja semua terutama ini Suhail bin Amr lidahnya digunting aja tapi nabi salallahu alaihi wa'alaikum warahmat saat itu mengizinkan ditebus wa Suhail bin Amr ini banyak ini apa ini? jari? astagfirullah wah bener wah waduh kasih kekeluarin deh nasi uduk deh ini gimana ini jari ini sangat fuls astagfirullahaladzim semoga Allah berikan hidayah amin ya rabbal alamin ini jempol ini lunjuk Suhail bin Amr ini banyak duitnya datang ditebus singkat kisah singkat kisah ya ya Rasulullah katanya Sayyidina siapa? katanya Sayyidina bukan Umar Umar akhirnya Suhail bin Amr dibebaskan Sayyidina Umar tadi bilang begitu Umar Rasulullah kata Rasulullah tenang ya Umar kata Rasulullah apa? tenang ya Umar nanti akan datang di masanya Suhail bin Amr akan berdiri di depan Kaabah ya Umar dan dia akan berbicara dengan pembicaraan yang akan menyenangkan dirimu nanti akan datang bahasanya Suhail bin Amr berdiri depan Kaabah dia berbicara yang mana pembicaraannya menyenangkan dirimu Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alih Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa alih semua apa yang dikatakan Nabi itu benar terjadi akhirnya apa? Suhail bin Amr ternyata masuk Islamnya kapan? Ba'da fathih Mekah setelah terbukanya negeri Mekah karena kedua anaknya sudah masuk Islam duluan Abdullah dan Abu Jandal Abu Jandal Jandal enggak 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 kenal yang satu itu Abu Jandal Abu Jandal sahabat Nabi radiyallahu ta'ala anhu itu akhirnya apa? akhirnya siapa namanya? Suhail bin Amr masuk Islam aslam Ba'da fathih Mekah setelah Mekah dikuasai oleh Rasulullah mana salawatnya? Allahumma salli wa sallam astagfirullahaladzim antum di majlis saja bisa ghafil bisa lupain semoga Allah ampunin dosa-dosa kita rahmatin sampai dimana ini kisahnya jadi nah Suhail bin Amr kata Nabi akan datang suatu zaman dia akan berdiri di depan Kaabah dia akan berbicara yang mana pembicaranya menyenangkan hatimu Umar kejadiannya kapan? kejadiannya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam kembali ke rahmat Allah saat itu khalifahnya siapa? khalifahnya siapa? Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu itu juga otomatis tuh dengar nama sahabat radiyallahu anhu Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu insyaallah berkah kita nyucapin radiyallahu anhu buat sahabat kita dapat ridok juga dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal amin jaman khalifah Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu emang ngamalin ilmu tuh gak gampang ngamalin ilmu sawah gak gampang ilmu tuh perlu dipraktekin bukan hanya teori perlu contoh ayo semua angkat tangannya angkat tangannya angkat tangannya tolong semua angkat tangannya yang agak depan kamera agak kesini ntar anda gak kelihatan ya as-siddiq udah ya yang depan kamera tapi gak apa-apa angkat tangannya angkat tangannya semua angkat tangannya tapi tolong semuanya lihat saya semua lihat saya ya semua lihat lihat saya pegang telinga lagi-lagi gini pegang jidat oh jidat lihat saya ya pegang mulut ada yang hidung mayoritas benar ternyata kurang jago jadi para hadirin kadang-kadang tuh orang lebih lebih apa ya lebih ngikutin apa yang dicontohin dibanding apa yang diucapin begitu tapi tadi saya tidak berhasil itu pintar semua kalau begini luar biasa para hadirin dan hadirin sekalian jadi ilmu tuh kududu di apa? dipraktekin jadi balik lagi Suhail bin Amar tahu kejadiannya apa? kejadiannya para hadirin dan hadirin sekalian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmat Allah halifah diangkat Abu Bakar al-Siddiq tinggalnya di mana? di Al-Madinatul Munawarah sedangkan Umar Ibn al-Khattab menjadi orang terdekat pada halifah kemudian terdengar di kota Mekah kejadian apa kejadian di kota Mekah? mulai datang beberapa oknum dari orang Mekah bawa berhala lagi bawa apa? berhala lagi mereka bilang Rasulullah sudah tidak ada sudah saatnya kita taruh berhala lagi kayak zaman dulu sudah banyak yang bawa berhala sedangkan disitu tidak ada khalifah khalifah di Madinah Umar Ibn al-Khattab di Madinah sahabat-sahabat pembesar Uthman Ali radiyallahu ta'ala anhum di Madinah siapa yang berdiri depan Ka'bah? ternyata yang sudah muslim ini muslim sejati berdiri Amar berdiri apa? Suhail bin Amar maksud saya radiyallahu anhu dan dia berkhutbah ketika itu dia katakan tidak ada lagi kesirikan karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah wafat kita sembah Allah dan tidak ada kesirikan lagi di kota Mekah sudah kita ikuti semua syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya itulah garis besar dari yang diucapkan oleh Suhail bin Amar sehingga apa? dihancurkan lagi itu berhala-berhala tidak ada yang bisa menaruhnya di kota Mekah terdengar berita ini kepada Sayyiduna Umar Ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan sadaqan Nabi betul apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam jadi kita mesti yakin semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan itu pasti apa? benar Sampai jumpa di video selanjutnya